Dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita belajar bersama Kak Z Ini kita lagi belajar masih tentang mekanika atau gerakan Tapi sudah yang mekanika yang lebih apa ya Lebih komplek dari sebelumnya Ini kita masih menggunakan mediasik es krim Tapi gerakannya Gerakannya atau penggeraknya kita menggunakan tabung Jadi nanti kita memanfaatkan fluida atau cairan Untuk menggerakkan Sebagai benda geraknya lah Bukan roda gigi lagi Kalau yang sebelumnya kan roda gigi Nah ini nanti kita Bikin yang materi pertama dulu Kita mau bikin apa Kak Z Itu yang Yang kayak tempat Tempat cuci mobil atau apalah gitu Atau miniatur apalah Nah ini Jadi kalau tabung kayak gini Ya genap Jumlahnya genap Soalnya yang satu Sebagai penggerak Yang satu yang digerakkan Jadi berpasangan Kalau ganjil ya enggak bisa Gimana Nanti ya bisa dicabang Tapi nanti susah Bisa sih nanti dicabang Kalau ganjil Bisa-bisa Kalau ganjil Nah ini pakai Tabung seperti ini Selangnya pakai selang akuarium Nanti kita Mau bikin kerangkanya dulu Pakai stik es krim Disimak terus kawan-kawan Niles bersama Robotic Education Of Yogyakarta Itu dibentuk kayak gitu dulu ya Kak Z Jadi satu tabung Dijepit Kiri kanan Terus dibikinkan kaki Nanti jadi apa Kita simak Terus video ini Nah itu Kayaknya ketarik Ketarik ini Sebentar pelan-pelan Pelan-pelan aja Itu udah diisi air ya Dalamnya Berarti kalau diisi air Pas ditarik Dia bisa ya Satunya Nah coba Di Mencet Iya Kita tarik Nah itu Jadi mekanika Atau gerakan dengan fluida Ini udah berhasil Cukup simple Cukup sederhana Dengan tabung Bekas tinta printer itu Nah dengan selang akuarium Nah sama stik es krim Nanti bisa dibentuk apa aja lah Nanti bisa dibentuk Hidrolis seperti itu Bentuk jembatan bisa Pintu bisa Yang lain bisa lah Iya Pintu kan bisa dikasih itu Nanti kayak Buka nutup itu Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video